Kita mau ngevlog sama youtuber ternama Iya Pokoknya tenang aja kita pasti senang banget lah Papa, 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 papa kerja mulu Di mana-mana kalau ada youtuber ternama siapin dong barang-barangnya Rafathar Rayanza siapin dong barang-barangnya Papa kan kesian Ini aku Rafathar Ini asisten Asisten Eh Mary 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 lu siapin Papa Papa, papa mah jangan kerja mulu Tenang bos Saya udah siapin pokoknya buat bos Terus Kamera, karedok, kak Nunu siapin semuanya Kamera Kamera Nanti kalau ada atal lintar langsung Ayo, ayo kita bikin vlog Oh tenang Udah pasti bos gambarnya paling bagus ini Pokoknya A gak mau, A gak mau imprem A maunya disini aja Yaudah bagus deh Batu Tid-tid-tid, tinggalan Tinggal istri ya Tiggalan Wah, pintu saya rusak Tinggalan istri ya Gaku jadi muka Pintu saya rusak Bus nak Lihat, lihat mukanya Avire Hehehe Baer salty Ini jadi tiba-tiba lucu banget. Mintunya rusak nih. Duduk sini duduk, kamu duduk. Ini adalah youtuber ternama nih, aduh-aduh. Eh, ini. Eh. Gerebok, gerebok, gerebok. Gerebok, gerebok. Gerebok, gerebok gak? Eh, kalau kita gak pernah tahu. Kalau kamu udah pengen ngerasain di gerebok. Kita gak tahu. Gapapa. Gapapa ada waktunya. Hei, udah. Eh, udah pernah dia. Orang lagi pada karantina di rumah. Pada ini, ke tempat. Duduk, duduk. Duduk sini. Katanya, Mama Nur dan Papa Patah ini semakin mesra ya. Masya Allah. Mereka tuh semakin sweet banget. Kan biar kayak Arafi sama Kak Gigi. Masya Allah. Kalau aku sama Nagita sweet terus. Masya Allah. Emang bener sweet terus? Sweet terus. Gak, dibanding kamera doang. Maksud sweet gini. Sweet, sweet, sweet. Setiap kali sweet, dia kalah terus. Ini katanya lagi. Atta ini lagi gak bisa jauh terus dari Amina. Kalau Aura gak bisa jauh dari tethering wifi. Arafai. Itu yang mau mulai. Aku gak bisa jauh dari papanya Amina. Tapi papanya Amina gak bisa jauh dari Amina. Sedih. Cemburu dong. Jadi kamu bucin ya. Dia bucin deh. Ini ada artikelnya. Mana sih? Nama Aura semakin mesra. Mana? Amina genap satu tahun. Atta Ali Lintar dan Aurel Hermansyah. Semakin nempel. Wow. Iya dong. Kan lu pas bikinnya juga nempel-nempel. Udah. Maksudnya nempel-nempel hatinya. Jadi pas Amina lahir makin nempel. Pernikahannya udah berapa tahun? Insya Allah nanti bulan depan dua tahun. Dua tahun. Baru dua tahun. Entah lu liat lu ya. Hei Arafi. Emang kenapa? Kalau makin kesana kenapa? Kalau makin kesana nih tanya bagaimana? Coba dan rasakan. Tapi. Kayaknya Atta gak banget sering-sering ketemu. Kak Ruben sama Arafi. Iya. Jangan ketemu. Ketemu Anwar Bernular. Coba. Aku kan belum punya. Jadi gak tau. Belum punya apa? Belum punya calon istri. Emang lu gak ada kemauan. Tapi mas Anang pernah ciptain lagu buat dia. Apa tuh? Separu jiwamu laki. Aurel. Jadi aku udah ngomong sama Aurel. Aku udah cari aku jodoh dong. Aku bilang gitu. Iya mau cari jodoh. Tapi katanya kalau bisa ganteng gitu. Ih gak ada. Oh gak ada ya. Gak ada. Jadi aku bilang mau kayak Aurel. Siapa? Lu mau kayak Aurel? Oh lu mau kayak Aurel. Berija apa? Tapi bagus tau. Tapi ini banyak. Tapi ini banyak. Mana? Oh iya tinggal pilih pokoknya mana. Iya. Tapi Atta. Semuanya aku menikah dia udah. Sabar sabar sabar. Udah buka puasa langsung emosi ya. Bagaimana kalau mereka ini kan udah sweet banget. Kita akan uji kekompakan mereka. Uji bener. Oke. Ini. Silahkan dipanggil masing-masing. Jadi nanti Rami akan memberikan pertanyaan. Oh gini. Silahkan saling tunjuk. Ya. Dan kasih tau alasannya. Ayo kita pilih. Siapa yang paling sering ngambek? Satu dua tiga. Oh bener. Kenapa? Sadar diri. Kenapa kamu sering ngambek? Ya gak kan. Apa kamu jarang dikasih? Dikasih. Dikasih. Jajah. Dikasih. Ya kan namanya ini cewek pasti lebih sensitif. Gitu. Siapa yang paling jorok? Satu dua tiga. Jorok. Enggak enggak. Aku gak jorok sing. Kamu jorok. Lihat itu. Bekas abon masih nempel tuh. Bukan. Kamu joroknya kenapa? Kamu joroknya kenapa? Suka makan di kasur. Ya aku tau suka makan di kasur. Ya tuh suka memper di sofa. Terus kalau makan tumpah-tumpah di karpet. Dikit-dikit. Enggak dikit. Pernah nih kita lagi mau tidur Arafi. Aku bilang awas nanti tumpah susunya. Dia taro di atas kasur susunya. Awas ntar tumpah. Enggak-enggak. Nah bener. Susunya tumpah semua. Gak durun sama istri. Langsung dong. Apakah aku bilang. Iya. Kan udah dibilangin. Kan udah dibilangin. Sumpah lu. Susu tumpah di muka lu. Tumpahnya itu di kasur coba. Nekan adegan. Aku mau lihat coba. Coba. Pas naro terus tumpah. Kamilnya kayak gimana. Susunya waktu itu disini. Kan gini lagi mau makan roti. Ya kan. Susunya goyang-goyang. Tumpah. Habis pas udah tumpah. Diem-diem gini. Langsung aku langsung nyanyi aja. Yang di tiktok itu loh. Enak susunya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oke. Aku gak tau reaksinya Aurea. Pada saat itu apa? Pas tau tumpah langsung. Jadi pas gini. Terus aku kan masih mada belakang gini. Kan sesuanya gini. Yah. Sayang. Maaf ya. Tumpah. Kan udah aku bilang. Langsung kayak gitu. Kalau gue mah gak berang aku. Kalau begitu. Apanya apa. Kenapa? Kamu yang numpahin gak? Enggak. Oh. Papa. Aku mau nyari susu dulu sebentar ya. Kalau dia kan beda. Ya. Emang dari kecil dia nyusunya langsung dari sapinya. Iya. Ini induknya ya. Kalau Agbar tuh minimal susu kuda liar lah. Iya. Siapa yang ngajak kebaikan duluan. Kalau lagi berantem. Satu dua tiga. Aku gak. Oh gengsi dodoinnya. Aku deh. Aku aku. Aku kan sayang kamu gak. Eh gak kamu gak pernah aku. Aku aku. Aku. Aku banget aku. Enggak pernah. Enggak aku. Gara-gara pertanyaan lo. Tadinya baik-baik aja jadi berantem nih. Ngerti gak? Siapa yang nama ikan duluan kalau lagi berantem. Kalau Arafi. Kalau misalnya berantem siapa yang minta. Aku gak pernah salah. Kalau Kak Ruben. Kalau Kak Ruben. Aku kalau ditanya sama Nagita. Kamu kenapa begini-begini. Ya takdir. Ya itu harus bagaimana. Saya hayu. Kai var ya. Betul. Expressu known. Betul depok. uri peluang actual. concentradнок. Leputus menikiri. 今回 berantem exceptions. Berantah. Daria Biarret. Terima kasih. Madu T.J. Kurma. Pak Ustadz. Iya, Nwar. Kasih tau dong ke penonton sama sobat berkaya ada di rumah. Hari ini kita buka puasa pake apa ya, Pak Ustadz? Nih, guys, Masya Allah. Kita mau kasih tau ke kalian semua, sebuah rahasia. Biar stamina dan daya tahan tubuh kita tetap terjaga selama seharian berpuasa. Yaitu Madu Kurma T.J. Masya Allah. Nah, Madu plus Sari Kurma dari Arab. Ingat ya, asli dari Arab. Manfaatnya banyak banget loh. Sari Kurma tinggi vitamin dan mineral serta kaya zat besi. Bagus banget untuk menambah stamina tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Cocok untuk yang sedang proses penyembuhan saat sakit. Bagus juga buat ibu hamil dan menyusui. Bener, Pak Ustadz. Nah, kalau aku ya, Pak Ustadz, ini nih, Madu T.J. Murni. Merupakan suplemen alami ya, yang mengandung enzim, mineral, vitamin, dan juga asam amino alami. Karena alami ya, Pak Ustadz, jadi nih oleh tubuh tuh ya, Madu T.J. ini bisa langsung diminum, Pak Ustadz. Dan bisa dicampur ke makanan ataupun minuman sebagai peganti gula. Manisnya alami, lebih sehat, dan bernutrisi. Ini pas banget, Pak Ustadz. Masya Allah. Apalagi bulan puasa ya. Ini buat sahur, buat puasa juga. Supaya puasanya tuh makin semangat. Masya Allah. Iya kan? Nah, Madu T.J. dan semua variannya ini 100% madu asli murni alami bebas campuran. Tanpa pemanis, tanpa pengawet, dan tanpa pewarna kimiawi. Bener banget, Pak Ustadz. Beneran, Pak Ustadz. Itu kualitasnya juga gak perlu diragukan lagi. Karena Madu T.J. ini ya, sudah terdaftar di badan POM. Dan sudah tersertifikasi halal. Masya Allah. Halal ya. Nah, apalagi kalau Pak Ustadz ya. Kalau aku ya, suka banget ya dicampurin madunya ke makanan ataupun minuman. Dan sekarang, aku mau campurin ya, madu T.J. nya itu ke teh nih ya. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, Masya Allah. Cuk, cuk, cuk. Wih, nikmat banget kayaknya, Masya Allah. Nikmat dong, Masya Allah. Jangan lupa diaduk-aduk ya. Diaduk dulu. Wih, Masya Allah. Sekarang aku minum. Bismillah. Woh, enak banget rasanya kayaknya. Nah, Anwar. Kalau aku ya, sukanya langsung minum dari botolnya. Karena kemasannya praktis dan ada tutup anti tumpah T.J. lock nih. Coba ya. Wih, oh iya, enak. Masya Allah nih. Woh, Masya Allah. Jadi cocok banget bisa dibawa kemana-mana nih, Masya Allah. Nah, kita cobain ya. Kita cobain ya. Minum langsung ya. Gimana, Pak Ustadz? Mantep banget kan rasa madunya kan? Manisnya juga alami kan, Pak Ustadz kan? Masya Allah. Selain madu T.J. murni dan ada madu kurma T.J. Juga ada madu T.J. ekstra. Ya. Yaitu madu T.J. murni dengan tambahan royal jelly dan bee pollen. Ya, ada juga madu T.J. saset dengan rasa strawberry original dan jeruk. Praktis dan disukai anak-anak. Tentunya semua bermanfaat bagi kesehatan, Anwar. Benar. Pak Ustadz, pilih madu yang 100% asli. Ya, madu T.J. kualitas terbaik dari alam. Ustadz, pilih madu.